Apakah hukum orang sudah meninggal punya hutang di bank apakah harus dibayar ahli waris atau dianggap lunas Tidak boleh membagi harta warisan sebelum dikeluarkan dua Yusiliha keluarkan wasiat Audain bayarkan ruku Makanya jangan bangga kalau bapakmu punya harta warisan satu miliar Boleh jadi hutangnya satu setengah Makanya kita baca jangan beli ruku ini bermasalah Karena rukuannya dibagi ahli waris tapi dituntut Bayarkan dulu wasiatnya Keluarkan dulu hutangnya Barulah ahli waris boleh membagi harta warisan Habis harta warisan Habis harta warisan Hutangnya masih ada Siapakah yang membayar? Wajibkah ahli waris? Ahli waris tidak wajib membayar Kalau harta siang meninggal tak ada Ahli waris Ahli waris Ahli waris Ahli waris Oh yang ini micnya kecil suara besar Ini mic besar suara kecil Memang kita tak bisa menilai dari casing Ahli waris tidak wajib membayarkan hutang dari uang biat pribadi Tapi kalau dia bayarkan maka baik dan terhitung sebagai soda Wahai anak-anak muda Kalau bapak kalian punya hutang Jual semua asetnya bayarkan Setelah selesai Masih ada juga lagi Kau tidak wajib membayarkannya Tapi kalau engkau bantu bayarkan Maka engkau sudah meruat Baik Dan bapak-bapak Jangan kau mati meninggalkan hutang Hutang budi Pak Ustaz Itulah yang cerita Pisang emas Buat berlayar Masak sedih Lepeti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi di bawah mati Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati Untuk berhijrah Pak Ustaz Saya sebetulnya sudah lama otomat minum kamput nih Pak Ustaz Kenapa kau belum berhenti juga Itulah belum dapat momentum yang pas Ini momentum yang pas Kebetulan habis Tandik Akbar Pengajian Ustaz Somad diperjun Kebetulan pula ini ujung bulan Zulijjah Mau masuk Satu Muharra Sejak hari ini Berhenti pakai sangu-sangu narkoba Setuju Sejak hari ini Berhenti mabuk-mabuk selingkuh Dan buat dosa Setuju Setelah tekad berhenti Buang semua botol-botol minuman Yang selingkuh buang Nama-nama mantan-mantan itu Mantan satu, mantan dua, mantan tiga, mantan empat, mantan dua Setelah itu ikut pengajian Menggabungkan diri dengan komunitas Remaja masjid ada BKPRM Badan kontak persatuan remaja masjid Sumatera Utara Medan Deni Serdam Ikut menggabungkan diri Jangan sendirian Karena setan mendatangi orang yang sendirian Zuhur berjamaah Asar berjamaah Komunitas berjamaah Jangan lagi berkawan sama mereka Saya berkawan sama mereka Untuk gaun aja Pak Ustad Nanti kau mau memancing mereka Rupanya Bukan tukang pancing dapat ikan Tapi tukang pancing Dilarikan ikan Kau rasa kau sudah kuat Oh, sudah kuat Ini pausa Haa, mancing Ia kalau datang ikan gembok Kalau ikan paus Oh, dari sebab itu Maka berjamaah Alaikum berjamaah Ibu-ibu yang sudah hijrah Yang sudah pakai jilbab panjang Ikut wirid yasin Masih ada wirid yasin di percut Hari Kamis apa hari Jumat Kamis Jumat Mantap Ikuti Lanjutkan Teruskan Anak-anak kecil bawa Gendong-gendong Tidur Karena kadang anak kecil ini menangis Ibu yang sebelah marah Alah anakku nih Kira jadi sungai ini Jamaah Masjid Al-Muhajirin ini Orangnya serius-serius Dari mana saya tahu Diketik bertanya Artinya memang Miat menentu ilmu Diketik dari rumah Diprint Dibawa Bayangkan serius Bayangkan kalau sudah Diketik Diprint Enggak saya bacakan Sumpahnya saya Mati berdirilah Kalau bisa mati Saya seorang Bangkir di salah satu Bank swasta Konvensional Menurut hukum agama Apakah masuk kategori riba La'ana La'anallahu akilar riba Allah melaknat orang yang makan riba Wa mukilagu orang yang memberi makan riba Wa kajibagu pegawai pencatatnya Wasahidaihi dua orang saksi Yang menjadi saksi dalam transaksi riba Kuluhum sawah Semua mereka sama Jadi gimana nasib saya Pak Ustaz Kalau ada kerja lain Bindah Tak ada kerja lain Pak Ustaz Isteri hamil tua Rumah belum lunas Jangan kau lanjutkan Tak sampai hati aku mendengarnya Boleh kerja disitu Sampai dapat kerja yang layak Karena hukum daru Pilihan yang dua Makan babi atau mati Pilih mana Pilih makan babi atau mati Jangan mati Tidak boleh Pilih babi Ambil kecap Masak babi itu sikit Karena kita tidak boleh pilih mati Jangan kau jerumuskan dirimu Kedalam kebinasaan Makan riba Makan babi Sementara Datang pisang Tapi kalau sudah datang pisang Tinggalkan babi Makan pisang Jangan lalu datang kawan Pak pisang Bro Ini ada pisang Makanlah pisang Enak babi ini Apakah saya berdosa Apabila niat saya Hanya untuk mencari Nafkah keluarga Di bank ini Gajimu 5 juta Tapi kau kerja lain 3 juta Masih bisa hidup Pilih yang 3 Tinggalkan 5 Tapi kalau tak ada Sama sekali Pak Ustaz Makan disitu Kau darurat Niat dalam hati Ya Allah Beri aku pekerjaan Yang lebih halal Lebih baik Akan ku tinggalkan Yang riba Alhamdulillah Dengan ceramah Ustaz kemarin Saya sudah meninggalkan Kapan meninggalkannya Baru kemana Umur berapa 56 tahun Semuanya pensiun Alhamdulillah Saya sudah punya Keinginan Atau niat Suatu hari nanti Atau dalam beberapa tahun Kedepan akan berhenti Dengan tempat Saya bekerja saat ini Namun saya masih Mempersiapkan modal Terlebih dulu Agar saya berhenti Saya memiliki Penghasilan lain Ini panjang cerita ini Pokoknya Kalau ada Kesempatan Engkau Meninggalkan riba Tinggalkan Anggap ketika makan Kusama dengan makan bali Maka harap 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 Lepaskan Kita doakan Mudah-mudahan Yang terjerat riba Dilepaskan Allah Subhanallah Dengan mana hukumnya Mengadakan jamu laut Kenduri nelayan Dengan mengotong Kepala kambing Kepala kerbau Untuk menghanyutkannya ke laut Di Mesir Itu harus Dianyutkan Anak gadis Karena Kalau tak dianyutkan Anak gadis Air Sungai Nil Ditahan Sama jeep Air krik Kalau air Sungai Nil Krik Maka Nanti Gandong Tak tumbuh Ikan tak datang Orang Mesir Mati Datanglah Gubernur Mesir Namanya Amar bin As Kata Amar bin As Jangan keren Nanyutkan lagi Anak gadis Jangan keren Nanyutkan anak gadis Harap Pembunuh anak gadis Untuk jin Tak boleh Kata orang Mesir Kalau tak kita Nanyutkan anak gadis Kita mati Di Mesir ini Wahid bunuh Akhirnya Amar bin As Membuat secari Kertas Surat Wahai Khalifah Umar bin Khattab Tolong kau Tulis Tolong Kau kasih Fatwa Apa hukum Menghanyutkan Anak gadis Ke Sungai Nil Datang Umar bin Khattab Dibalas Nyalah Kasih Ampoh Nih Hanyutkan Ke Sungai Nil Surat dari Umar bin Khattab Hanyutkan Ke Sungai Nil Sebelum Dianjutkan Ke Sungai Nil Dibuka Oleh Amar bin As Dia mau tahu Apa isinya Min Abdillah Jengkal Sejak hari itu Tak lagi ada Tradisi Menghanyutkan Anak gadis Di Sungai Nil Saya sampai Ke Sungai Nil Sampai hari ini Sungai Nil Tak ditahan Oleh Jim Jim di Indonesia Seleranya Seleranya Agak rendah Sikit Kambing Kerbau Di Mesir Tak laku Islasi kerbau Tak lepel Maka tuan-tuan guru Berzikir Bertahlil Untuk Menghusir Antu Belau Jirn Zaitan Walaupun Dia mau kenduri Kenduri Sama-sama Berdoa Membaca Quran Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Meminta kepada Jin Hantu Dan Setan Pak Ustaz Saya mau tanya Masalah riba Pak Ustaz Apakah Sama dosa Si Peribah Yang Memberikan Pinjaman Uang Dengan Si korban Yang Minjam Uang Yang Minjam Kena Riba Yang Makan Uang Riba Juga Kena Riba Sama Saya Pinjamkan Seratus Ribu Bayarnya Seratus Dua puluh Ribu Pinjamkan Sejuta Bayarnya Sejuta Dua ratus Lalu Dimakan Duitnya Mana Ada orang Makan Duit Duit Jadi Belikan Lontong Sayur Allah Mabarik Lana Fima Rosat Tana Wa Kina Azab Panar Amin Yami Sepiring Lontong Berlombah Menjadi Senyata Darah Senyata Darah Masuk Kedalam Jantung Karena Jantung Akan Menyemprotkan Darah Naik Ke Otak Senyata Darah Dari Jantung Naik Ke Otak Nasihat Nasihat Kadibat Khodi Abun Abun Penipu Pembohong Pendosa Kenapa Abun Abun Karena Dari Jantung Naik Ke Abun Jangan Sampai Ubun Ubun Anak Kita Kotor Karena Kita Kasih Duit Ribang Baik Yang Meminjam Maupun Yang Memberikan Pinjaman Ribang Sepiring Nasi Goreng Kok Tiba-tiba Ustaz Terlontong Ke Nasi Goreng Terus Saya Inceram Makan Saya Sepiring Nasi Uduh Sepiring Ayam Penyih Berubah Menjadi Setetis Darah Darah Berubah Menjadi Daging Ayum Malah Min Naba Tam Min Haram Min Setiap Daging Di Badan Tumbuh Dari Yang Haram Tempat Nanti Di Akhirat Ditimbang Ditimbang Eh Abun Somad Berat 50 Kilo Yang Halal Serat 10 Maka Berapa Lama Kita Mampir Di Tempat Transip Sampai Bersih Yang Aram Itu Dipakar 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 Barulah Masuk Di Dalam Surga Pada Tiap Pagi Tiap Petang Kita Berdoa Rop Selamatkan Dari Admin Raga Tapi Badan Gika Santapan Admin Raga Gara Gara Hati 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 Yang Minjam 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 Kan Uang Berhenti Yang Suka Minjam Minjam Kan Uang Berhenti Ustaz Kok Nunjuk Kami Saya Nunjuk Kami Supaya Nanti Dishat Biar Nonton Hai Kau Minjam Orang Yang Makan Ribah Nanti Di Akhiran Bangun Dari Kuhur Seperti Orang Kerasukan Setan Kerasukan Setan Tua Saya Jawanya Apa Kesamber Kesubukan Oh Madre Nah Osbira Mudah-mudahan Kita selamat Anak Cucu Kita Lebih Baik Penampilan Muu Bersahaja Sederhana Daripada Kaya Tapi Karena Di Mamba Ustaz Apa Hukumnya Ikut Asuransi Kita Menabung Rp350 Dalam Jangka Satu Tahun Uang Kita Menjadi 25 Juta Arab Jadi Pak Ustaz Tarik Bid Bunga 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 Ribah Arab Ustaz ada Ikut Asuransi Kecelakaan Mobil Tak Jadi Kalau Ustaz Tabrakan Masuk Lengkel Bayar Pernah Ustaz Kecelakaan Ditabrak Dari depan Pernah Dari belakang Pernah Dari samping Pernah Tak mati Mati Pergi Saya Terang Dari rumah Sebelum Subuh Kencang 120 Tak Nampak Saya Di depan Itu ada Box Galian Jembatan Karena Gelap Berbang Mobil Berhentinya Pas Nampak Tiang Listrik Hancur Masuk Bengkel Ditanya Sama Orang Bengkel Pak Bapak Pak Pak Sep Tiber Enggak Lupa Kok Enggak Mati Mana Aku Tahu Ini Pak Kalau Menurut Perhitungan Kanyol Bengkel Ini Bapak Mati Hancur Remuk Kedalam Malah Yang Bayar Pakai Asuransi Mati Oleh sebab Itu Masalah Ini Adalah Masalah Keimanan Tidak Kepada Allah Subhanallah Saya Seorang Difable Difable Mohon maaf Kurang Salah Satu Kesempurnaan Anggota Tidak Fis Saudara-saudara Kita yang Dilebihkan Allah Yang Lain Tapi Dikurangkan Allah Yang Lain Saya Salat Dalam Keadaan Duduk Atau Berdiri Pas Duduk Antara Dua Sujud Dada Saya Tidak Menghadap Qiblat Bagaimana Ustaz Soalnya Ada orang Ngatakan Solat Saya Tidak Diterima Karena Tidak Sempurna Yang Wajib Sempurna Itu Bagi Orang Yang Sempurna Yang Tak Sempurna Gimana Dia Mau Sempurna Gak Bisa Solat Berdiri Duduk Tapi Duduknya Bukan Dari Awal Di Awal Tetap Berdiri Bawa Kursi Di Awal Tetap Berdiri Bawa Duga Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wallahu Ahad Allah As-Samad Lampi Yudha Lampi Kula Hukum Wah Ad Ruku Wah 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 Sanyalah Laman Hamidah Awas Sujud Nya Baru Dulu kalau memang dia bisa berdiri tapi kalau dari awal tak bisa berdiri orang yang kena vertigo rungkunya setengah suciknya lebih rendah apakah kening mesti ditempelkan tempel ke mana takkan tempel ke tiang oleh sebab itu maka ini termasuk dalam orang yang tak sempurna atau maaf cakap tulang belakang bungkuk lalu tidak bisa menghadap ke kiblat yang penting arah dia sudah ada pun orang yang sempurna maka semuanya musti menghadap wajahnya menghadap dadanya menghadap matanya ke arah kiblat baru-baru diangkat tak berdiri harap bagi yang sempurna Ustaz saya mengizinkan suami saya kahwin lagi nampaknya yang menulis ni laki-laki tapi dalam hati kita dongkol bagaimana tu Pak Ustaz masuk surga apa tidak masih cuman agak lambat sikit orang itu disuruh beramal dengan ikhlas bapak pandai-pandailah merayu adinda maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya apa itu Pak izinkan abang menikah lagi tak masuk buntah bapak ibu jangan takut suaminya nikah lagi karena negara kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas maktrik 6 ribu oleh sebab itu ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matrenang kalau buka laci nampak matrenang apa inilah ibu tak usah takut ibu tak usah takut, tak usah tenis, tak usah cemas mereka ini tak ada yang berani kalau aku tengok pujat-pujat semua bagaimana hukumnya bila kita ingin merehab masjid bagus apakah amal jariah yang membangun masjid pertama akan hilang? ketika masjid nabawi diamnya batang korma atapnya pelepah korma dindingnya labir tanah liat yang dijemur kering di cetak 4 direnovasi oleh Sayyidina Usman bin Affan Abu Bakar, Omar, Usman Usman merenovasi pertama masjid nabawi lalu sahabat komplain bagaimana dengan yang nyumbang tiangnya berarti putuslah pahalanya Usman Usman langsung membacakan hadis yang dia pernah dengar dari Nabi SAW man bana masjidat siapa yang bangun masjid ban Allah setelah kubaitan berjanah maka Allah sudah bangunkan untuk dia satu tempat dalam surga mana tahu nanti masjid Al-Muhajir masyarakatnya melimpah ruah rumah ribah mengjenali tempat dan batu jadi tanawan melimpah ruah rezeki maka nanti masjid ini kita buat menjadi islamic center buat tingkat insyaAllah amin ada kondok tahfiz qurannya ada tempat perantai dokternya ada tempat kumpul anak mudanya apakah hilang pahala orang yang nyumbang dinding keramik tidak maka tetap mengalir kalaupun mau dijual atapnya maka dijual duitnya tetap balik lagi ke masjid kalaupun dindingnya mau dihancurkan dindingnya menjadi fondasi masjid atau ke masjid lain tidak dikuang tidak digunakan untuk sia-sia karena dia adalah wakaf wakaf itu layu ba'u tak boleh dijual walayu ha'u tak boleh dihibahkan walayu rasu tak boleh diwariskan tapi wakaf kembali kepada wakaf makanya yang kemarin sudah nyumbang keramik gak perlu ditulis disitu keramik saya lalu ketika nanti ada direnovasi nyari mana keramik saya mana-mana mudah-mudahan yang bangun masjid ini ikhlas sudah dibangunkan tempatnya di Suri oh jadi Ustaz kalau saya sedekat keramik di akhirat saya nanti dapat keramik ya kalau saya kemarin buat atap di akhirat dapat atap ya tiba-tiba satu bapak nangis kamu kenapa nangis saya kemarin cuma ngasih WC Pak Ustaz di akhirat cuma dapat WC mikirnya jangan logika dunia aku siapkan untuk ambaku yang salih ma la a'yunun roh'at belum pernah dilihat mata wa la'udunul samian belum pernah didengar telinga wa la'atara ala kalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia makanya kemarin sedekah WC kemarin mandi akan diberikan balasan tak pernah terlintas di hati manusia amin amin anda tak tips dari Ustaz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh jodoh itu rezeki apa tak rezeki 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 itu dijamin Allah apa tak dijamin Allah kenapa risau sedangkan dijamin jasara harjanya kita tak risau banyak orang main sepeda motor nyantai dengan tuan-tuan kok gak takut taburan alam ada asuransi kok jodoh itu jaminan dari Allah SWT di atas pokok-pokok kayu itu sudah tertulis nama kita bahwa kalau dia buah buahnya untuk kita di atas pokok dupu itu sudah tertulis nama kita kalau dupu itu berbuah dupunya punya kita begitu juga dengan jodoh sudah ditetapkan Allah SWT jangan risau kalau jodoh takkan ke mana karena jodoh kita berjumpa atau karena jumpa jadi berjodoh memang kalau dia siang-siang ini gak payah berpikir karena jodoh kita berjumpa atau karena berjumpa aku jadi berjodoh karena ada jodoh maka berjumpa kalau tak ada jodoh takkan berjumpa makanya kata Imam Al-Hassan Al-Masri aku tahu rizkiku takkan mungkin diambil orang jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing nah oleh seluruh itu ini keyakinan masalah iman tapi ada usaha usaha ini jodoh saya ini air ini jodoh saya orang percud panitia sudah menetapkan ini jodoh Abdul Somad ini jodoh saya tapi saya mesti berusaha membuka botolnya memasukkannya ke gelas kalau tidak tunggu saja lah tunggu lah sampai mati harus ada usaha karena saya tak mampu membukanya minta tolong ke panitia panitia bisa bukakan botol dulu misal ini sudah ada terbuka kira-kira dari jawaban saya penuh dengan kiasa ini sudah dipahami apa ditakutkan kalian yang lajang-lajang yang muda-muda jangan perlu ditakut jodoh kalian itu akan datang yang soliha-soliha insyaAllah kalian yang soliha-soliha yang gadis-gadis tak jauh-jauh jodoh kalian masih di sekitar sekitar sini juga tengoklah ada yang di bawah pokok kayu ada yang pesan-pesan di tiang-tiang juga ada cuman harus setelah ada usaha usaha jangan rusak jodoh rezeki yang baik karena usaha yang tak baik makanya ibu jangan kasih anak pacaran jangan kasih anak pacaran nanti kalau datang anak laki-laki bertemu ma boleh saya bawa anaknya jangan jangan sebentar tidak nanti kami belikan ibu ni ayam murah ustaz metode cepat hafal quran itu gimana quran saya yang ingat dulu aja gak hilang dulu wang budi al-assar kuliah tahun pertama wajil 2 juz tahun kedua 2 juz tahun ketiga 2 juz tahun keempat 2 juz mata kuliah 13 kalau gak lulus 13 mata kuliah naik bawa 1 kalau gak lulus 3 mata kuliah potong biasiswa 25% 2 tahun gak lulus potong biasiswa 50% 3 tahun gak lulus DO drop out diusir dari al-assar siap-siap buat rakit anjut dari sungai Nil ke selesia kejam al-assar tapi disiplin dia pendidikan baik nyontek gak boleh kalau ketangkap nyontek langsung dicabut bisa 1 tahun dipulangkan ke Indonesia begitu pulang saya jadi dosen saya terapkan di kelas jangan nyontek yang nyontek kata mahasiswa sama bapak yang gak boleh yang lain boleh nah dulu kami menghafal itu karena takut 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 gak naik takut takut gak makan takut gak beasiswa takut putus sebelum sholat subuh hafal satu halaman sebelum sholat subuh karena waktu itu kepala masih kosong memori masih kuat sebelum sholat subuh hafal satu halaman nanti diulang pada saat sholat qabliyah qabliyah zuhur sholat zuhur qabliyah zuhur qabliyah asar qabliyah maghrib qabliyah maghrib qabliyah insya qabliyah insya diulang dalam sholat setelah itu didengarkan keteman hafal sebelum subuh diulang-ulang dalam sholat didengarkan keteman namanya tasmeh bro coba dengarkan bacaan saya yang keempat ditulis di kertas karena sekali menulis di kertas sama dengan mengulang sepuluh kali karena menulis sepuluh itu yang kami pakai dulu apakah seorang ibu single single mam ternyata di desa semulijaya ibu itu sendiri disebut single mam apakah peran seorang single mam untuk menggantikan memberikan peran seorang ayah kepada putranya Pak Ustaz iso para iso bisa enggak seorang ibu menggantikan peran seorang ayah bisa langsung mereka jawab nabi isa ada enggak ayah apakah nabi isa lalu kemudian nakal dan ketika ditangkap oleh polisi kenapa kau nakal kurang kasih saya nabi ismail alaih salam diantarkan nabi ibrahim ke kota makkah al-mukar hama setelah itu ibrahim pulang ke palestina artinya apa perempuan bisa membesarkan anaknya tanpa suami tapi suami tak bisa membesarkan anaknya tanpa istri mana yang lebih hebat laki-laki apa perempuan tengok mengaku mereka tes tes habis bener artinya peran ini masing-masing mesti ada tapi peran anak yang paling lama adalah dengan ibu karena dalam perut 9 bulan 10 hari 10 hari perut siapa perut ibu yang menyusukan 2 tahun siapa ibu yang mengeluarkan meregang nyawa sampai dijahit siapa ibu anapun bapak belu siup kasih sayang suruh kurang bacaan makanya ibu sampai 3 kali omuka 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 abuka karena ibu yang mengandung melahirkan menyusukan yang sempurna dapat kasih sayang ibu dapat kasih sayang bapak tapi yang lebih adalah ibu 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 ini semua yang hebat hebat ini bapak bupati bapak bapak saizah halib ulama semua laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim ibu betul sebab itu maka jangan pernah menyakiti ibu karena perempuan adalah tempat kita membalas kasih sayang mengharapkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ustaz apa hukumnya membawa anak balita ke dalam masjid saat sholat berjamaah ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil kalau tengok anak kecil naik darah tinggi boleh stroll naik kalau di masjid al-muhajirin masih ada anak-anak lari-lari lompat-lompat jerit-jerit berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah takbir anak kecil dibagi tiga siji lurut telur yang pertama namanya sobi 4 tahun kebawah yang kedua mumayis kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk mohon maaf anak ustaz ini mumayis mumayis artinya kalau begini kan diam ya duduk ya nah tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun kita begini kan diam kita pula begini kan yang ketiga amrah amrah hampir akil balik jenggor hampir tubuh halis-halis amrah pegedal bukan buat amrah kalau buat menyakit sobi mumayis amrah yang dibawa sholat ke masjid mumayis ada pun yang usia tiga tahun tak bisa dibawa karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu doh keneyo oke begitu kita takbir Allah Allah akbab wuuu kebetulan bapak yang disitu ada bawa kacamata diletak nanti di bawah setiap anak itu lewat bapak itu eh akhirnya salam bapak itu cuman sekali assalamualaikum warahmatullah anak anak sampai niki anak sampai niki kata yang sebelah mau kata yang sebelah lagi ojo dikeplai patenya oleh sebab itu maka yang di bawah itu yang mumayis saya sudah cerama 70 menit anak tidak masih serius dengar cerama mudah-mudahan dijadikan Allah pemimpin bayangkah tahannya dengar selama 70 menit kadang orang bayi 15 menit dia anak kecil kan 20 menit takkan tak sama saya saya tengoknya suara satu munggu legap ini kalau kita ngantuk kawan ini jadi anak 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 masjid yang sangat berdekatan sekali jarangnya hanya 20 sampai 30 meter saja apakah itu baik Pak Ustaz karena kalau solat jamaah kedua masjid ini jadi terpecak sikit kali ini masjid Hussein karena di dalam masjid itu ada kepala Hussein cucu Nabi Sayyidina Hussein Nabi punya anak Fatimah Fatimah punya anak Hussein kepala Hussein ada di belom ini jalan raya ini majid al-azhar nanti lu bapak ke Mesir kairuk mana tempat Ustaz somat kuliah dulu ini majid al-azhar ini jalan raya ini majid hussein jarak antara majid al-azhar dengan majid hussein dekat azarnya bersaut sautan itu dalil bagi orang yang melarang tak boleh bangun masjid mendekat dekat boleh tapi sama-sama penuh ini dua masjid dekat sama-sama kosong jangan membangun masjid makanya harus ada izin dari forum komunikasi umat beragama harus ada syarat-syarat pendirian masjid yang sama-sama punya duit dirikat akhirnya menimbulkan mutwarat kelahi hanya beda-beda sikit masjid alah tak dikasihnya aku di sok pertama nanti buat masjid masjid apa namanya masjid sok pertama kaji kita tadi kan awalnya menghilangkan sok tanggung masjid itu untuk mendahkan diri bukan untuk menunjukkan kita kaya macam akulah kenapa buat karena aku tak boleh aku buat apakah sholat tahiyyat al-masjid itu termasuk sholat kobliya oh dia mau sekali dayong 230 termasuk masuk masjid tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit kan ada jam yang gitu kan tinggal 2 menit tinggal 2 menit tinggal 2 menit kita sholat kobliya atau tahiyyat al-masjid tahiyyat al-masjid kalau dilaksanakan tidak dapat kobliya tapi tapi kalau dilaksanakan kobliya otomatik otomatis dapat takhiyat tapi jangan sering-sering yang gara-gara ini lambat terubat selama ini kita cepat kok lambat kata Ustaz sama tunggu aja 2 menit mana begitu sudah selesai kobliya masih tetap bu menit bu penyejangnya rusak rumusnya kalau tahiyyat al-masjid tidak dapat kobliya tapi kalau kobliya otomatis dapat tahiyyat al-masjid dalil pengambilan dimana kalau kamu masuk masjid jangan duduk maka dia waktu masuk itu kobliya otomatis dapat karena sebelum duduk dia sudah laksanakan dua rak 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 saya minta doakan tetangga saya meninggal kemarin tersetrum saat menyiapkan acara kita ini mudah-mudahan meninggal syahid orang yang terkena api meninggal syahid setrum itu adalah arus distrik api apa disebut syahid mengapa dia yang meninggal disebut syahid syahid artinya menengok nanti bapak ibu kalau ditanya orang dia mati syahid apa syahid itu entahlah dari dulu lagi itu kata orang syahid artinya menengok kenapa orang mati syahid disebut menengok karena sebelum dia mati dia sudah menengok tempatnya dalam suruh sebelum dia mati dikepakkan malaikat sayangnya nampaknya tempat yang dalam surga itulah mengapa mereka meninggal itu tersenyum orang yang mati jihad bisa bilang sahid orang yang mati sakit perut sahid orang yang mati tembakar sahid orang yang mati tenggelam sahid orang yang mati melahirkan sahid tapi tak semua yang mati sakit perut kenapa jengkol petai tak sahid nanti di akhir majlis kita doakan semua ini saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia saya jawab dulu pertanyaan